Kepentingan mengutamakan lahan di Jakarta menjadi kawasan bisnis, perumahan, atau industri menjadi satu alasan sempitnya ruang terbuka hijau di Ibu Kota. Sekalipun dalam Undang-Undang Perkotaan No. 26 tahun 2007, dijanjikan lahan terbuka hijau yang ideal sebanyak 30 persen, namun pada realisasinya, lahan terbuka hijau yang tersedia masih di bawah 10 persen. Pergantian gubernur berulang kali masih belum mampu merealisasikan 30 persen dari luas Jakarta sebagai ruang terbuka hijau atau RTH. Untuk Jakarta, idealnya terdapat 180 taman seluas Monas. Keberadaan RTH yang semakin sempit membuat banyak warga Ibu Kota kehilangan ruang rekreasi mereka. Lihat saja anak-anak di kawasan Jalan Martimbang Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini. Mereka harus bermain bola di Jalan Raya, akibat lapangan sepak bola tempat mereka biasa bermain dikusur untuk pembangunan apartemen. Gawang menjulang dan rumput hijau tidak akan mereka temui. Meskipun beberapa kali permainan harus terhenti karena kendaraan lewat, anak-anak ini tetap antusias berebut si bundar. Ya setiap hari sih, karena hobi aja gitu. Kok mainin di Jalan Raya? Ya abis lapangannya kan digusur. Lalu sering main di lapangannya? Iya dulu ada lapangannya, sekarang di sini. Seberang, mana seberang. Ya sering semenjak gak ada lapangan di sini, ya itu kan mainnya di Jalan Raya. Lapangannya apa? Ya digusur jadi apartemen. Ya paling mobil lewat, terus kalau ada jalan-jalan umum anak-anak kecil, gini kita berhenti dulu. Kelukasan warga yang rindu akan ruang terbuka hijau ini boleh jadi akan menjadi mimpi indah warga Jakarta dalam pelengkap tidur mereka. Sebab memberikan ruang terbuka hijau untuk warga masih dirasa sebagai sebuah tuntutan yang berlebihan. Karenanya, tidak heran jika sampai sekarang, dari generasi ke generasi, anak-anak Jakarta terbiasa menjadikan aspal sebagai rumput dan kebiasaan bermain bola di sore hari sebagai liga aspal. Ternyata seru juga bermain sepak bola di Jalan Raya. Sekalipun harus sedikit kurang nyaman, namun hal ini terpaksa mereka lakukan lantaran terbatasnya ruang terbuka hijau di Jakarta. Untuk urusan lahan kosong, kepentingan publik seringkali gampang digalahkan dengan kepentingan lainnya. Tercatat masih ada 28 SPBU yang terbangun di atas jalur hijau. Selain SPBU, pusat perbelanjaan pun terlihat dibangun di atas jalur hijau ini. Dari catatan Dinas Pertamanan DKI sepanjang 2009 hingga 2012, sudah ada 27 lahan bekas SPBU dengan luas tanah 39.105 meter persegi yang fungsinya dikembalikan menjadi RTH. Kelambanan proses pengembalian fungsi ruang terbuka hijau dari bekas SPBU umumnya karena terhambat dengan harga tanah yang semakin tinggi. Tim Liputan Trans 7